Di masa lalu, Ji Tian Xing harus berlatih pengasingan selama setidaknya beberapa dekade untuk mengonsumsi begitu banyak buah dewa, pil, dan batu sumber. Nilainya lebih dari 10 miliar. Sekarang, Ji Tian Xing ingin melahap dan menyempurnakan semuanya dalam beberapa hari. Bukan untuk meningkatkan kekuatan, hanya untuk memulihkan cedera dan kekuatan secepatnya. Karena dia tahu tidak banyak waktu tersisa untuknya. Jika panjang akan memakan waktu beberapa hari, dan jika pendek akan memakan waktu beberapa jam. Jika dia bisa menundanya, itu hanya akan memakan waktu satu atau dua hari. Untungnya, ia memiliki sembilan hari dan sepuluh pagoda unik. Kecepatan waktu dalam ruang waktu yang terdistorsi adalah 50 kali lipat kecepatan dunia luar. Jika dia bisa menunda satu hari, dia akan bisa diam selama 50 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi. Mengingat hal itu, ia masih berharap bisa pulih dari cedera dan kekuatannya. Sua Ji Tian Xing duduk bersila di bawah pohon api darah, dan tangannya mendesak kekuatan untuk memperbaiki Tian Zhu, membuat dua pusaran air cahaya putih. Ratusan buah dewa dan pil ajaib tingkat raja di depannya segera ditelan oleh dua pusaran cahaya putih, dan berubah menjadi kekuatan dewa yang tak ada habisnya dan memasuki tubuhnya. Dengan bantuan Mendian Zhu, kekuatan besar dan kekuatan obat memenuhi tubuhnya, yang menjelajahi tubuhnya dengan keras. Penyembuhan adalah proses yang panjang dan lembut, seperti hujan musim semi. Hanya dengan cara inilah lukanya bisa sembuh tanpa merusak fondasi Shinto. Seperti Ji Tian Xing, perawatan luka yang begitu kejam dan cepat menimbulkan trauma yang hebat pada tubuh. Meskipun lukanya sembuh dengan cepat, dengan kekuatan ilahi, obatnya diperbaiki. Tapi dia selalu menanggung rasa sakit yang luar biasa, yang juga merupakan ujian besar bagi kemauannya. Sungguh tak tertahankan menjadi raja para dewa biasa. Tapi Ji Tian Xing mengatupkan giginya dan bersih keras dalam diam. Waktu berlalu. Dia pucat dan menggembung, seolah-olah ada banyak mutiara yang bergulung di dalam daging dan darah. Rambut dan jubah putihnya basah oleh keringat dingin. Hari demi hari berlalu, luka dalam dan luar di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Setelah trauma, tulang dan meridian pulih, lima organ dalam dan enam organ fu mulai pulih. Sepuluh hari kemudian, luka pada lima jeroan dan enam jeroan pulih, dan roh mulai terhanyut oleh kekuatan dan obat-obatan, dan berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, dua pusaran cahaya putih di telapak tangan Ji Tian Xing mulai melahap gunungan batuan sumber. Hanya dalam lima hari, dia menelan delapan juta keping batuan sumber. Semangatnya pulih delapan puluh persen dan semangatnya menjadi utuh. Dia tidak terus menyembuhkan, tetapi menyempurnakan sisa kekuatan suci untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Lima puluh persen, enam puluh persen, tujuh puluh persen. Setelah dua puluh lima hari, kekuatan Senguo, Shen Dan dan Yuan Shi semuanya habis. Kekuatan Ji Tian Xing telah pulih hingga delapan puluh persen. Saat ini, dia sepertinya sudah sembuh, tidak berbeda dengan puncaknya. Setidaknya, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia terluka. Awalnya, Ji Tian Xing ingin terus menghabiskan sumber daya budidaya dan memulihkan kekuatannya hingga sepuluh persen. Namun sayang sekali Tao dan Tao Chang Ji tidak memberinya kesempatan ini. Ji Tian Xing memulihkan diri dalam ruang waktu yang terdistorsi selama 25 hari, hanya setengah hari telah berlalu dari dunia luar. Itu enam jam. Tentu saja tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Dalam keadaan normal, ini sebenarnya adalah satu malam. Dong 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 dong. Pintu batu kamar rahasia terguncang dan mengeluarkan suara yang membosankan. Rupanya, seseorang mengetuk pintu kamar. Setelah lebih dari selusin suara teredam, dia tidak melihat respon di ruang rahasia. Ji Tian Xing tidak muncul. Pria di luar pintu berteriak, Tuan Long, keluarlah dari gerbang. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Ji Tian Xing terbangun. Dia harus meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke ruang rahasia. Kemudian, dia menyingkirkan pagoda Jue 9 hari 10 dan membuka pintu kamar rahasia. Tatap muka, mereka adalah Tau Nian Chuan dan Tau Chang Ji. Di kedua sisi pintu kamar ada dua penjaga berbaju merah. Setelah kematian Tau, Peng Fei mengerutkan kening dan berdiri tanpa ekspresi. Jelas sekali, dia terbangun karena Tau melupakan Cuan dan Tau Chang Ji. Apa masalahnya? Ji Tian Xing memandang Tau Nian Chuan dan Tau Chang Ji, lalu bertanya dengan tidak senang. Karena dia menduga pihak lain itu jahat, dia tidak memiliki wajah yang baik. Namun Tau dan Tau Chang Ji tetap menampilkan penampilan yang hangat dan ramah dengan senyum ramah di wajah mereka. Tuan Long, Anda punya hari libur. Kemarin kami melaporkan masalah ini kepada para tetua keluarga kami. Kedua tetua itu menyambut Anda. Mereka datang ke istana melupakan si Cuan. Mereka ingin mengunjungi Anda secara langsung. Tau Nian Chuan menjelaskan dengan Ji Tian Xing tersenyum. Dan mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan melaporkan situasi ini kepada kepala keluarga? Tau Chang Ji dengan cepat menjelaskan, sayang sekali kami kembali pada waktu yang buruk. Sang Patriark sedang berlatih dalam pengasingan, jadi kami tidak dapat mengganggunya. Tapi jangan khawatir, Tuan Mudalong. Hal yang sama berlaku untuk keduanya. Sesepu akan menerima Anda. Setelah Patriark ditutup, kami akan melaporkannya sesegera mungkin. Ji Tian Xing berhenti menyelidiki dan mengangguk sedikit, bagaimana dengan kedua tetua itu? Ayo pergi dan lihat. Tau Nian Chuan dengan cepat mengulurkan tangan-tangannya dan memberi isyarat, Tolong. Dia berkata sambil tersenyum, kedua tetua sudah lama datang dan sedang menunggumu di ruang tamu. Setelah itu, dia dan Tau Chang Ji membawa Ji Tian Xing dan Peng Fei ke ruang tamu istana. Dalam perjalanan, Ji Tian Xing tetap diam di permukaan dan diam-diam menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati situasi. Saya melihat dua pria parubaya berkebangsaan Tau Ti, duduk di ruang tamu dengan pedang emas kuda besar, berbisik dan tertawa diam-diam. Selain itu, ada delapan penjaga lagi di istana. Jumlah penjaga baju besi merah telah mencapai 20. Yang paling penting adalah Ji Tian Xing samar-samar menyadari bahwa istana lupa si Chuan diselimuti oleh susunan dewa yang tak terlihat. Susunan dewa kelas atas milik raja menutup istana dan menutupi semua yang ada di istana. Tidak peduli suaranya, pemandangannya, atau fluktuasi kekuatan suci di istana, itu tidak akan diperhatikan oleh orang-orang di luar. Jadi itu tidak benar. Meski begitu, itu terlalu jelas. Ji Tian Xing segera menyadari bahwa tebakannya benar. Tao yang melupakan Chuan dan Tao Chang Ji bukanlah orang yang baik. Dan hari ini, seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk mencari kemiskinan. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki ruang tamu yang luas dan terang. Kedua tetua berjubah ungu masih duduk dengan santai, memandang Ji Tian Xing dan Pengfei dari posisi memerintah. Meskipun mereka memiliki senyuman di wajah mereka, mata mereka terlihat aneh. Tampaknya sedikit terang dan panas, yang menyeratkan keserakahan. Tiga tetua, empat tetua, keduanya adalah putra naga, dan pengawalnya Pengfei. Begitu dia memasuki ruang tamu, Tao memperkenalkan dirinya kepada kedua tetua itu. Kedua tetua itu mengangguk sambil tersenyum, mengabaikan Pengfei dan memusatkan pandangan mereka pada Ji Tian Xing. Haha ini benar-benar darah kebangsaan naga, dan sungguh menyenangkan menjadi begitu mudah. Sudah waktunya bagi kita, hehehe, hehehe. 3612. Sikap kedua tetua itu sangat aneh. Tidak ada rasa hormat dan sopan santun terhadap tamu terhormat. Bahkan mereka tidak mau repot-repot berteriak, dan mereka bahkan tidak bermaksud untuk bangun. Jadi matanya menyala-nyala dan esensinya membara. Dia memandang Ji Tian Xing dan berkomentar. Ini seperti mengevaluasi barang. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman, bahkan menjijikan. Ji Tian Xing tidak berbicara, diam-diam mengamati kekuatan kedua tetua, serta situasi pertahanan istana. Dia sudah memikirkan bagaimana memanfaatkan pertarungan nanti. Namun, Pengfei tidak bisa menahan nafas. Dia memelototi kedua tetua itu dan bertanya dengan nada kesal. Sebelumnya, Taun Yan Chuan dan Tao Chang Ji juga mengatakan bahwa orang Tao Ti adalah orang yang paling ramah. Saya tidak menyangka. Begitulah cara Anda memperlakukan tamu Anda. Untuk sesaat, tampaknya Pengfei sangat berani. Tao Forge Chuan dan Tao Chang Ji segera mengerutkan kening, dan senyuman di wajah mereka menghilang. Mereka memandang Pengfei dengan mata muram, dan sudut mulut mereka menimbulkan olok-olok dan cibiran, sehingga mereka akan membuat ejekan. Pada saat ini, penatua keempat Tao Yu Xing bertanya kepada Ji Tian Xing, anak kecil, saya mendengar bahwa pendahulu Anda terluka parah dan tinggal di Menara Suci, dan jatuh dari langit ke pegunungan Si Yue. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang memukulmu dengan kejam? Dari mana asalmu? Ji Tian Xing memelototinya dan berkata sambil mencibir, apa? Tao Nian Chuan dan Tao Chang Ji tidak melaporkan kepadamu situasi spesifik raja. Apakah kamu ingin tahu asal-usulnya? Dan latar belakang raja dan mempertimbangkan apakah dia akan membalas dendam? Wajah Tao Yu Xing menjadi kaku, matanya tajam, dan nadanya dingin. Dia bertanya, nak, apa maksudmu? Ji Tian Xing mencibir, oke, jangan, jangan mencoba memahami dan berpura-pura bingung. Semua orang tahu apa yang ingin Anda lakukan. Sekarang Anda siap untuk memulai, apa yang Anda bicarakan, mendengar. Kalimat ini tiba-tiba, tidak hanya kedua tetua yang terkejut, tetapi Tao Nian Chuan dan Tao Chang Ji juga terkejut. Ini, bagaimana dia tahu? Kami selalu sempurna, kami tidak menunjukkan kekurangan apapun. Mereka saling memandang dan terkejut serta bingung. Adapun kedua tetua, mereka segera kembali ke dewa mereka. Sekarang wajah mereka telah robek, mereka tidak perlu menyamar. Mereka hanya menunjukkan warna aslinya. Hahanak, kupikir aku bisa menipumu dan membiarkanmu mati dalam kekacauan. Aku tidak menyangka kami meremehkanmu. Kamu mengetahuinya sebelumnya. Namun, meskipun kamu mengetahui plot kami, itu tidak ada gunanya. Kamu berada dalam pengepungan yang ketat dan kamu tidak dapat melarikan diri. Tiga tetua Tao Rong Xing berdiri dan berkata sambil mencibir. Setelah itu, dia menamparkan. Tiba-tiba, dua puluh penjaga baju besi merah yang disergap di sekitar istana segera mengepung ruang tamu yang luas. Setiap penjaga dipersenjatai dengan pedang, menatap Ji Tian Xing dan Peng Fei dengan cara yang mematikan, siap menyerang kapan saja. Empat tetua Tao Yu Xing juga mencibir, Long Tian, karena kamu sudah tahu tujuan kami, maka kamu juga harus mengerti, kami punya potensi untuk mendapatkannya. Jangan mencoba melawan, serahkan saja pagoda itu dan tunggu nasib kami. Kamu bisa mati dengan cepat. Benar saja, suasana di aula tiba-tiba menjadi ganas dan mematikan. Peng Fei benci untuk mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Ia pun menawarkan dua bilah emas setipis sayap jangkrik, menatap kerumunan dengan penuh kewaspadaan, siap melawan kapan saja. Ji Tian Xing tenang dan percaya diri, tanpa panik dan khawatir. Dia memandang kedua tetua itu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan Raja dan Peng Fei, kecuali pagoda yang merampok Raja. Kedua tetua itu mengerutkan kening dan menolak menjawab. Tao Niancuan mencibir dan berkata, nak, apakah kamu masih menanyakan pertanyaan ini, apakah perlu? Tao Chang Ji bercanda dan mencibir, lagi pula, kamu akan segera mati. Apa yang kamu lakukan dengan omong kosong ini? Apakah kamu peduli dengan apa yang kami lakukan dengannya? Ji Tian Xing tidak marah. Dia mengabaikan mereka, menatap kedua tetua itu dan berkata, karena kamu penuh percaya diri dan yakin untuk menang, apalagi yang tidak berani kamu katakan. Raja ini hanya ingin tahu, sebagai salah satu dari tujuh bangsawan klan iblis. Beraninya klan Tao Ti berencana membunuh darah klan naga. Tiga tetua Tao Rong Xing mengerutkan kening dan mencibir, nak, sepertinya kamu sangat puas dengan identitas nagamu, jadi kamu sangat percaya diri dan sombong. Apakah menurut Anda Anda akan dihormati dan disanjung di seluruh kerajaan naga dengan identitas Anda sebagai naga? Haha mereka semua menyukaimu. Begitulah cara mereka menyanjung Anda. Namun, di klan Tao Ti kami, itu tidak berhasil. Empat tetua Tao Rong Xing berdiri dan berkata, hahaha ada pepatah lama yang mungkin belum pernah Anda dengar. Di mata orang Tao Ti, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Bagi kami, semuanya adalah makanan kami. Bahkan naga yang paling dihormati, Phoenix, dan Unicorn juga merupakan makanan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa makanan dapat memberi kita manfaat yang besar. Dan beberapa sampah, makanan yang buruk, hanya dapat menjadi kotoran yang menjijikan. Tidak ada gunanya. Mendengar ini, Ji Tian Xing telah memahami mereka alur dan niat. Sudah lama dikatakan bahwa klan Tao Ti itu serakah, licik, dan kejam, tetapi sekarang tampaknya demikian. Anda tidak hanya ingin merampok menara raja, tetapi juga ingin melahap darah keluarga naga dan darahnya. Dari dapeng bersayap emas. Haha kamu begitu berani sehingga kamu tidak takut untuk memiliki kebencian yang mendalam terhadap naga dan orang Jinpeng dan membalas dendam dari mereka. Tiga tetua Tao Rong Xing segera mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha kamu berada dalam pengepungan yang ketat. Kamu bahkan tidak dapat mengirimkan sepotong batu giyok. Apa yang aku takutkan? Kamu ingin mengirim pesan kepada naga dan Jinpeng untuk meminta bantuan, tetapi apakah itu berguna? Tao Nian Chuan dan Tao Changji tertawa terbahak-bahak, dan meraung kegirangan dan kegembiraan, akui hidupmu. Jangan mencoba melawan dan mati. Sungguh omong kosong naga dan Jinpeng, hanya kami Tao Ti yang merupakan ras paling kuat di dunia. Melihat kegembiraan mereka, mereka akan segera memulai perang. Jitian Xing bertanya tanpa ekspresi, pertanyaan terakhir, apakah ini konspirasi Anda, atau di bawah komando pemimpin klan Tao Ti? Tetua ketiga Tao Rong Xing dengan bercanda berkata sambil mencibir, haha sang patriark sedang berlatih dalam pengasingan. Dia tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, ini adalah ide kami. Bagaimana sang patriark bisa mengetahuinya? Lagi pula, kami orang-orang tauti baik-baik saja dikenal karena keramahannya yang hangat. Jika bukan karena darah naga dan pagoda Anda, kami tidak akan melakukan ini. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata sambil mencibir, kalau begitu, mari kita mulai. Saat dia mengatakan ini, dia mempersembahkan pedang pemakaman, seluruh tubuhnya bersinar dengan emas suci, dan tubuhnya juga dengan cepat mengumpulkan kekuatan suci. Dalam sekejap mata, momentumnya naik ke puncak, benar-benar seperti orang yang berbeda. Dia mengubah postur sebelumnya yang lemah dan lembut, dan menjadi suci, agung, dan kejam. 3613. Melihat penampilan Jitian Xing yang agung dan mematikan, kedua tetua, Tao Niancuan dan Tao Changji tercengang. Gambar ini berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka mengira Jitian Xing akan panik dan khawatir setelah merobek wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Bagaimanapun, mereka memiliki empat raja yang kuat dan 20 penjaga kerajaan para dewa. Jitian Xing dan Pengfei, yang satu adalah Raja Dewa Tengah, dan yang lainnya adalah Raja Dewa Atas. Ada kesenjangan besar dalam jumlah dan kekuatan kedua belah pihak, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Jitian Xing akan menyerah dan mengakui kekalahan serta memohon belas kasihan kepada mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa Jitian Xing tidak hanya khawatir tentang kecemasan, tetapi juga percaya diri dan aktif. Ini luar biasa. Yah, saat kamu sekarat, kamu masih mengudara. Setelah kembali kepada Tuhan, Tao Rong Xing meremehkan dengungan dingin, penuh penghinaan dalam kata-katanya. Tao Yu Xing juga kembali sadar dengan cibiran mencemoh di wajahnya. Dia melambai dan memerintahkan, naik bersama dan bunuh mereka berdua. Saat suaranya jatuh, 20 penjaga di sekitar ruang tamu mengayunkan pedang untuk membunuh Pengfei. Namun, Tao Nian Chuan, Tao Chang Ji, Tao Rong Xing, dan Tao Yu Xing semuanya bekerja keras untuk mengepung Jitian Xing, menggunakan segala jenis kahlian unik untuk membunuh Jitian Xing. Sua, sua-sua. Tiba-tiba, cahaya ajaib yang menyilaukan menutupi langit, seperti menuangkan hujan ke Jitian Xing dan Pengfei. Ditempatkan di bawah bayang-bayang langit, Jitian Xing dan Pengfei tampak bermartabat. Pengfei, khususnya, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi putus asa yang kental. Kekuatan 20 penjaga berbaju merah hampir sama dengan dia. 20 orang bergandengan tangan untuk mengepungnya. Bisa dibayangkan nasibnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul meledak dan bergema di istana. Serangan sihir Pengfei hancur berkeping-keping di seluruh langit dalam sekejap. Kemudian, perisai dan baju besinya hancur dan terciprat dengan potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipukuli di seluruh penjuru. Tubuh, berguling dan terbang keluar, orang-orang masih di udara, telah menumpahkan darah ke seluruh langit. Kotoran. Pengfei terbang bola balik seratus kaki jauhnya, menabrak dinding ruang tamu dan jatuh keruntuhan. Seluruh tembok hancur, dan pecahan batu-bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan menguburnya. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar kemana-mana, menghancurkan seluruh aula dan runtuh. Jitiansing berada dalam situasi yang baik, dan dengan keahlian uniknya, dia memblokir serangan gabungan dari empat dewa. Apalagi dia tidak ketinggalan sama sekali. Meskipun dia tidak terluka, dia juga melukai Tao Changji dan Tao Forgechuan. Namun situasi Pengfei terlalu menyedihkan. Dia sama sekali bukan lawan dari 20 penjaga itu. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Dia belum pulih dari cederanya, dan terluka parah hingga hampir hancur. Cedera yang sangat parah, dia harus memulihkan diri setidaknya selama 10 tahun sebelum dia bisa pulih. Hal yang paling penting adalah. Ini hanyalah awal dari sebuah pertarungan. Kedua puluh dewa dan pangeran tidak berhenti, dan bergegas datang. Mereka mengayunkan pedang dan mengabaikan batu-bata dan batu yang berserakan. Mereka semua menunjukkan keahlian unik terkuat untuk membunuh Pengfei. Pengfei tidak memiliki perlawanan dan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya, cahaya seni sihir diperbesar di depan matanya dan akan menenggelamkannya. Setelah paling banyak satu tarikan napas, dia akan hancur berkeping-keping dan terpesona. Saat ini, hatinya dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Haha, bagaimanapun juga, aku masih terlalu muda. Aku dulu tinggal di Gua Jiuksuan, dan aku tidak tahu bahwa dunia luar berbahaya. Bahkan jika kamu melarikan diri dari Gua Jiuksuan dan berkeliaran sendirian, kamu juga akan memiliki Tuan dan Paman diam-diam. Sekarang, ketika kamu mengikuti Tuan Longtian bepergian keluar, kamu akan tahu bahwa hati orang-orang itu berbahaya. Pengfei benar-benar menyesal. Jika dia bisa kembali dan membiarkan dia membuat pilihan lain, dia tidak akan pernah lari dari Gua Jiuksuan. Dia akan mematuhi instruksi para tetua di klan, dan berusaha untuk mengembangkan dirinya di alam Raja Dewa, dan kemudian pergi mengembara. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menyesalinya lagi. Kematian akan segera datang. Pengfei memejamkan mata dan menunggu kematian. Namun, di saat kritis ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Dia memiliki kilatan cahaya di depannya, dan tiba-tiba ada tiga sosok lagi yang muncul dari udara. Sua, Sua, Sua. Pemimpinnya adalah seorang pria berkebangsaan Feng dengan tubuh kurus dan rambut putih. Dan dua orang lainnya, satu mengenakan jubah hijau protos, yang lain tingginya seratus meter, seluruh tubuhnya seperti raksasa batu. Ketiga orang ini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi kekuatan mereka sangat dahsyat. Mereka semua memancarkan nafas kuat Raja Dewa. Pengfei tertegun, menatap ketiga dewa, bingung. Tiga dewa yang kuat adalah Bai Feng, Cheo Xingyu, dan Yang Ke. Mereka awalnya berada di pagoda tertutup untuk berlatih, mendengarkan panggilan dan perintah Jitian Xing, baru kemudian muncul untuk menyelamatkan Pengfei. Melihat serangan 20 penjaga turun dari langit, Bai Feng melambaikan tangannya tanpa ekspresi apapun dan memotret tangannya ke seluruh langit. Hanya mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, satu demi satu, cahaya ajaib dan bayangan di seluruh langit runtuh di tempat, memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu gerakan, Bai Feng membubarkan pengepungan 20 penjaga. Chao Xingyu dan Yang Ke memanfaatkan situasi ini untuk melawan, menusuk ratusan cahaya pedang yang terang dan memainkan enam bayangan tinju sebesar gunung. Sua-sua. Ledakan. Terjadilah pemandangan yang menegangkan. Saat ratusan lampu pedang lewat, 20 penjaga tersapu oleh cahaya pedang, dan mereka hancur berkeping-keping di tempat dan meledak menjadi daging dan darah yang tak ada habisnya. Dan enam bayangan tinju besar kemudian datang, membunuh semua yang selamat menjadi sampah. Dalam suara gemetar bumi, 20 penjaga tewas di tempat, tanpa tulang. Tidak hanya tubuh dewa mereka yang dihancurkan, tetapi bahkan dewa mereka pun diledakkan menjadi debu. Pengfei menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia sangat terkejut. Matanya melebar dan matanya penuh kejutan dan kekaguman. Meski begitu, dia tidak mengenal tiga dewa kuat di depannya. Namun dengan kebijaksanaannya, tidak sulit untuk menebak bahwa ketiga dewa itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Longtian. Di sisi lain, Tao Niancuan, Tao Changji, Tao Rongxing dan Tao Yuxing telah mengepung Jitianxing. Sayangnya, mereka belum mampu mematahkan pertahanan Jitianxing dan tidak melukai sehelai pun rambut Jitianxing. Sebaliknya, sihir dan keterampilan unik Jitianxing lah yang memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Tao Niancuan. Kepala Tao berbeda, dan keilahiannya juga dikalahkan, berubah menjadi lebih dari selusin puing berserakan di reruntuhan. Ketiga orang yang selamat sangat ketakutan. Mereka menyaksikan pembunuhan 20 penjaga oleh Bai Feng dan lainnya. Mereka kaget dan berteriak. Siapakah ketiga orang ini? Sialan! Mereka bahkan membunuh kedua puluh penjaga itu. Ceo Xingyu dan Yangke adalah penjaga Jitianxing. Meskipun mereka juga terkejut dan terkejut. Bagaimana bisa ada dua Raja Dewa Tengah dan satu Raja Dewa Superior yang melindunginya? Tapi ini jelas bukan waktunya untuk memikirkannya. 3614. Pertempuran dihentikan. Seluruh istana hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Semua dua puluh penjaga hancur. Hanya Tao Changji, Tao Rongxing dan Tao Yuxing yang tersisa di reruntuhan, begitu pula Jitianxing dan lainnya. Sebelum beberapa napas, Tao Rongxing dan yang lainnya mengepung Jitianxing dan Pengfei. Tapi sekarang, semuanya terbalik. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh Jitianxing dan Bai Feng. Suasananya sedikit canggung. Tao Rongxing dan Tao Yuxing penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan, tetapi juga penuh amarah di hati mereka. Mereka menganggap Jitianxing terlalu berbahaya dan tercelah. Mereka memiliki segala macam pemikiran di dalam hati mereka, tetapi tidak ada rasa takut dan penyesalan. Bagaimanapun, ini adalah rumah orang Tao Ti. Bahkan jika Jitianxing membawa tiga penjaga Senwang bersamanya dan mengejutkan mereka, tidak ada salahnya. Hasilnya tidak akan berubah. Tentu saja, prosesnya akan lebih berliku-liku. Paling tidak, mereka perlu mundur secara strategis dan menjauh. Tao Rongxing dan Tao Yuxing saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia. Kekuatan anak laki-laki itu memang sangat kuat, dan dia juga menjaga tiga dewa. Kita tidak bisa memastikannya oleh mereka. Baiklah, ayo kita keluar dari sini dulu, lalu kita akan mengambil pandangan jangka panjang. Pokoknya, di wilayah kita, aku takut mereka akan lari. Keduanya, bertemu, tanpa ragu-ragu, berbalik dan berlari ke halaman depan istana melupakan sungai. Di belakang reruntuhan, itu adalah gerbang istana. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pintu masuk untuk menyegel susunan dewa. Sua, sua. Tao Rongxing dan Tao Yuxing langsung bergerak ribuan kaki dan muncul di pintu masuk susunan dewa segel, jadi mereka perlu membaca mantra untuk membuka susunan dewa. Namun, Jitianxing dan Bai Feng telah menyadari bahwa mereka segera mengikutinya dan melancarkan serangan sihir mereka. Tianlong bangga dengan dunia. Jitianxing meraung dan mengayunkan pedang untuk membunuh Tao Rongxing dan Tao Yuxing. Bai Feng juga mengayunkan sepasang pedang sihir putih yang menyala-nyala dan memotong cahaya pedang api dewa, menutupi kedua tetua itu. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, Tao Rongxing dan Tao Yuxing hanya bisa berhenti melakukan casting dan menahan serangan Jitianxing dan Bai Feng. Sangat mudah untuk membuka susunan segel, tetapi membutuhkan nafas. Mereka tidak berani mengabaikan serangan Jitianxing dan Bai Feng, yang sama saja dengan kehancuran mereka sendiri. Bang, bang, bang. Kedua sisi serangan ilahi bertabrakan, tiba-tiba mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, mengguncang bumi. Arai dewa segel besar juga diaktifkan secara menyeluruh, memancarkan cahaya ilahi berwarna-warni dan bergetar hebat. Meskipun demikian, akibat perang antara kedua belah pihak gagal membuka segel formasi dewa. Namun, Tao Rongxing dan Tao Yuxing terhempas oleh gempa bumi dan jatuh keruntuhan sambil meludahkan darah. Tiba-tiba, mereka kaget dan menunjukkan warna panik yang kuat. Mereka mengeluarkan sihir lagi untuk membuka susunan ilahi. Yang terpenting, mereka hanya ingin melarikan diri dari susunan dewa dan menyingkirkan Jitianxing dan Bai Feng. Diharapkan Jitianxing dan Bai Feng tidak akan pernah berani membunuh di gua pemakan bintang. Kalau begitu, mereka bisa hidup. Namun, saat mereka hendak membaca mantra untuk membuka susunan dewa, Jitianxing dan Bai Feng membunuh mereka lagi. Pedang penguburan dan dua pedang sihir putih menyala memotong cahaya dan bayangan seni ilahi, menutupi sosok Tao Rongxing dan Tao Yuxing. Ketika mereka diganggu lagi, mereka hanya bisa mengorbankan artefak mereka untuk melindungi tubuh mereka dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Di sisi lain, nasib Tao Changji sangat menyedihkan. Dia tidak tahu bahwa Tao Rongxing dan Tao Yuxing diam-diam berdiskusi dan memutuskan untuk membuka susunan dewa untuk melarikan diri. Ketika kedua tetua itu berbalik untuk melarikan diri, dia masih tertegun. Kemudian Jitianxing dan Bai Feng pergi untuk mencegat kedua tetua itu. Dia dikepung oleh Cao Xing Yu dan Yang Ke. Dia hanyalah dewa tingkat rendah, sedangkan Cao Xing Yu dan Yang Ke adalah dewa tingkat menengah. Belum lagi tingkat kekuatannya, pengalaman bertarung Cao Xing Jade dan Yang Ke sudah cukup untuk menghancurkan tembikar Changji. Bang! Boom! Setelah serangan putaran pertama, Cao Changji terlempar ke belakang dan terjatuh ke dalam reruntuhan. Dia terluka parah di tempat, pakaian dan baju besinya rusak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan rambutnya sangat tertekan. Keluar dari reruntuhan, dia menggeram dengan marah, kalian berdua bajingan, bajingan. Ini adalah gua pemakan bintang. Apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Kata-kata Cao Changji sangat jerah. Siapa yang berani membunuh Raja Dewa dan di akun Klan Taoti di sarang gua bintang makan dan Klan Taoti? Setiap orang harus mempertimbangkan konsekuensinya dan apakah mereka dapat mengakui kemarahan Klan Taoti. Tapi sayang sekali Cao Xingyu dan Yang Ke tidak termasuk. Mereka mengikuti Jitian Sing, ombak besar apa yang belum pernah terlihat, angin dan hujan apa yang belum mengalami bahaya. Itu hanya sebuah gua. Mereka tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan kata-kata Tao Changji dan melakukan serangan gabungan yang lebih sengit. Sua-sua. Itu adalah cahaya pedang dan bayangan tinju yang membanjiri Tao Changji. Tao Changji terluka parah dan kekuatannya turun tajam. Menghadapi pengepungan penuh Cao Xingyu dan Yang Ke, dia sangat ingin melawan dan menghindar, tapi itu sia-sia. Ledakan. Dengan ledakan guntur seperti dentuman keras, Tao Changji hancur berkeping-keping di tempat dan tulang-tulangnya hilang. Bahkan keilahiannya hancur berkeping-keping dan tersebar di reruntuhan. Cao Xingyu dan Yang Ke memecahkan lawan mereka, dan tanpa henti, menoleh ke Ji Tianxing dan Baifeng untuk membantu mereka menghadapi Tao Rongxing dan Tao Yuxing. Namun, saat ini, Ji Tianxing dan Baifeng menyerang beberapa gerakan secara berurutan, melukai kedua tetua dan menghancurkan susunan segel. Boom. Dengan suara pecah yang tajam, perisai cahaya warna-warni yang menutupi istana lupa si cuan meledak dengan retakan besar dan memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun, baik. Tao Rongxing dan Tao Yuxing terluka parah dan berlumuran darah. Dan acah-kacakan. Tapi ketika mereka melihat susunan dewa itu diledakkan keluar dari celah, mereka masih gembira dan bergegas maju. Wah. Wah. Kedua pria itu paling dekat dengan celah itu dan hampir melewati celah itu segera saat mereka berbalik dan melarikan diri dari susunan segel dewa. Di luar susunan dewa, cahaya masih redup dan angin menderu. Namun, pertempuran sebelumnya terlalu besar, berguncang ribuan mil dalam keadaan berguncang. Banyak istana dan rumah besar di dekatnya istana Sungai Lupa, tempat tinggal orang-orang Tauti, terbangun. Ketika Tao Rongxing dan Tao Yuxing melarikan diri dari barisan segel, puluhan orang Tauti telah berkumpul di luar dan melihat ke dalam barisan. Jelas, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tao Rongxing dan Tao Yuxing terbang melintasi langit dengan terburu-buru. Melihat lusinan orang Tauti, mereka berteriak sekuat tenaga, ayo, bunuh bajingan asing itu. Ada orang-orang asing yang kuat yang terlibat dalam gua pemakan bintang dan membunuh orang secara besar-besaran. Sekarang, mereka tidak peduli dengan kerahasiaan. Selama mereka dapat membunuh Jitianxing dan lainnya serta menyelamatkan nyawa mereka, mereka tidak mengharapkan keuntungan apapun. Menonton, Jitianxing dan Bai Feng serta yang lainnya mengejar barisan dewa dan hendak mencegat Tao Rongxing dan Tao Yuxing. Pada saat ini, tidak jauh dari istana paling suci dan husuk, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang agung. Hentikan! 3615 Raungan tiba-tiba, rendah dan megah. Tidak hanya Tao Rongxing dan Tao Yuxing yang berhenti melarikan diri, tetapi Jitianxing dan Bai Feng juga berhenti mengejar dan membunuh. Bahkan lusinan orang Tauti, yang siap mencegat Jitianxing dan lainnya, berhenti satu demi satu. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan. Sua-sua. Semburan cahaya dingin melintas, lebih dari empat puluh orang Tauti mengangkat pedang mereka dan memasang postur menyaksikan kegembiraan. Jitianxing melirik ke istana tidak jauh dari sana, diam-diam membuka pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan mengumpulkan Bai Feng, Cheo Xingyu, dan Yang Ke. Dia satu-satunya yang tersisa di lapangan. Di depannya ada puluhan orang Tauti, dan di belakangnya ada reruntuhan bobrok. Saat itu, di istana yang paling suci dan husuk, ada cahaya darah yang menyilaukan. Sua. Dengan kilatan darah, seorang pria berarmor ungu, setinggi tiga kaki dan kekar seperti bukit, muncul di depan orang banyak. Ini adalah pria berkebangsaan Tauti yang sangat gemuk dan buncit. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah tua, dan rambut keritingnya semerah api. Dia mengenakan baju besi ungu tebal, berdiri seperti gunung di lapangan, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Banyak orang Tauti tidak berani memandangnya. Mereka menundukkan kepala dan memberi hormat dengan hormat. Lihat sang patriark. Tidak ada keraguan bahwa pria seperti bukit dari klan Tauti ini adalah kepala klan Tauti, Tao Yongsheng. Suasana di lapangan sepi. Tao Yongsheng memandang Jitiansing tanpa ekspresi, melihat reruntuhan di belakangnya, lalu berbalik untuk melihat Tao Rongxing dan Tao Yuxing yang terluka parah. Jitiansing berdiri di tempat yang sama dengan tatapan Tao Yongsheng. Dia hanya tahu nama pemimpin klan Tauti, tapi dia tidak tahu wataknya. Jadi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, di dua istana di dekatnya, ada beberapa darah yang bersinar. Ada enam atau tujuh orang Tauti yang kuat di kerajaan ilahi, dan mereka datang ke lapangan satu demi satu. Di antara orang-orang ini, selain pendeta tinggi klan Tauti, ada beberapa tetua. Mereka tidak berisik, tidak berteriak. Setelah tiba di tempat kejadian, mereka berdiri diam di belakang Tao Yongsheng, diam-diam memperhatikan Jitiansing. Setelah melihat reruntuhan Erjung Tao, dia terkejut melihat reruntuhan tersebut. Setelah hening beberapa saat, Tao Yongsheng memimpin dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang bisa memberitahuku bagaimana hal ini terjadi. Dia telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tadi, terjadi banyak perkelahian, yang mengganggu budidayanya. Jadi dia menahan amarahnya dan wajahnya sangat muram. Penjahat Tao Yongsheng mengajukan keluhan terlebih dahulu, dan dia tidak sabar untuk mengatakan, kepada Sang Patriark, kewarganegaraan naga muda itu disebut Longtian. Kami dengan tulus mengundangnya untuk datang makan gua bintang. Saya tidak menyangka dia adalah seraka akan sumber daya dan harta kita, membunuh orang-orang di istana lupa sungai. Tao Yuksing juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, kepala klan, dua diaken, melupakan Cuan dan Changji, telah kehilangan nyawa mereka. Dan dua puluh penjaga, terbunuh oleh dia dan teman-temannya. Terima kasih telah datang tepat waktu, atau kita akan dibunuh oleh pedangnya. Kata-kata mereka sangat menghasut, dan lusinan orang Tauti di sekitar mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berbagi kebencian terhadap musuh dan memelototi Jitian Sing. Tetapi hanya orang-orang Tauti yang akan mempercayai kebohongan semacam ini. Imam besar dan para tetua tidak menanggapi, tetapi tampak acuh tak acuh. Tao Yongsheng menolak berkomentar. Dia memandang Jitian Sing dan bertanya, anak muda, apa yang kamu inginkan untuk mengatakan? Mendengar kata-katanya, Tao Rongsheng dan Tao Yuxing tiba-tiba mengubah wajah mereka. Sang Patriark jelas tidak mempercayai kata-kata mereka dan memberi Jitian Sing kesempatan untuk menjelaskan. Jitian Sing juga mengangkat alisnya dan memunculkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya. Sebelumnya, saya mengira klan Tauti semuanya adalah orang-orang yang tamak, licik, dan kejam. Tao Niancuan dan Tao Changji saling mengundang dengan hangat dan penuh kasih sayang kepada raja kita. Ketika raja datang untuk makan gua bintang, mereka diam-diam berkolusi dengan dua orang tua untuk bunuh raja dan pengawalnya. Wang dan Tauti sangat kecewa. Sekarang sepertinya raja ini telah salah menyalahkanmu, tapi aku tidak menyangka pemimpin klan Tauti memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan bisa membedakan antara hitam dan putih. Kekhawatiran terbesar Jitian Singh adalah pemimpin klan Tauti dan beberapa tetua, seperti Taurong Singh dan Tau Yu Xing, sama sekali tidak peduli dengan kebajikan, kebenaran, dan moralitas. Ketika mereka bertemu, mereka merobek wajah mereka untuk bertarung. Kalau begitu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari gua pemakan bintang. Namun, keadaan tidak seburuk yang dia duga. Untuk saat ini, kepala keluarga Tauti, pendeta tinggi dan beberapa tetua mampu mempertahankan akal sehat dan pengendalian diri mereka. Hal ini memberi ruang untuk perubahan. Tentu saja, Jitian Singh baru saja mengatakan itu. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak akan pernah mempercayai siapapun dari klan Tauti lagi. Tao Yong Xing tiba-tiba menyeringai dan mengangguk sedikit, anak muda, kamu juga orang yang berakal sehat. Saya sangat menghargainya. Iya, kami orang Tauti selalu ramah, baik hati, dan murah hati. Dalam 10.000 tahun terakhir, kami telah berada di bertanggung jawab atas klan Tauti. Bukan 10.000 tapi 8.000 orang asing yang datang untuk memakan gua bintang. Tapi kapan Anda mendengar bahwa kami Tauti akan membunuh tamu mereka? Ini tidak masuk akal. Bahkan jika ada beberapa rumor dari dunia luar, itu juga rumor tentang membayangi. Itu benar-benar omong kosong. Setelah itu, Tao Yong Xing menunjuk ke arah Tao Rong Xing dan Tao Yu Xing, dan berkata dengan marah, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kursi saya begitu ketat dalam disiplin, tapi saya masih tidak bisa menahan orang-orang ini. Sekarang ada dua sampah di klan, yang melakukan hal-hal keterlaluan. Long Tian, Anda dapat yakin bahwa kami akan menyelidiki kebenaran masalah ini dan menghukum berat serta menghukum mereka untuk memperingatkan orang-orang apalagi. Kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan. Itu adalah kebingungan kedua penjahat itu. Itu tidak akan pernah bisa mewakili seluruh klan Tauti. Di depan publik, Tao Yong Xing mencela Tao Rong Xing dan Tao Yu Xing sebagai sampah, mempermalukan orang-orang Tauti. Kedua tetua itu dimarahi karena wajah mereka yang tak bernoda dan tidak tahu malu. Mereka adalah keduanya malu dan marah. Namun, mereka tidak bisa membantahnya. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, menanggung penghinaan dan bersikap mengakui kesalahan mereka. Melihat ini, Ji Tian Xing tersenyum, setuju dengan perlakuan Tao Yong Xing dan puas dengan sikapnya. Namun nyatanya, semakin Tao Yong Xing menjelaskan dan meminta maaf padanya, semakin dingin matanya. Karena dia sudah melihat bahwa strategi Tao Yong Xing adalah memperlambat pasukannya. Saya khawatir Tao Yong Xing juga mengambil tindakan. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menahannya untuk sementara waktu. Ji Tian Xing mengetahuinya dengan baik. Setelah Tao Yong Xing meminta maaf, dia dengan ragu-ragu mengemukakan, orang-orang Tautumbu menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, jujur, dan bermartabat. Saya sangat mengagumi mereka. Karena Patriark Tao ingin menyelidiki kebenaran dan membersihkan pintu, Raja tidak akan mengganggu saya. Jadi aku pergi. 3616. Dong Ji ingin pergi. Ini adalah uji coba, untuk memverifikasi tebakannya, dan jawabannya sudah ada dalam pikirannya. Tentu saja. Sebelum dia selesai, Tao Yong Xing menyela dengan senyuman dan lambayan tangan. Tuan Long Tian, Anda tidak masuk akal. Dalam hal ini, Anda adalah korbannya. Klan Tauti kamilah yang telah mengabaikanmu dan membuatmu menderita ketidakadilan. Sekarang, kami akan menginterogasi mereka dengan ketat dan menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Bagaimana kamu bisa pergi? Saya memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, dan setelah penyelidikan jelas, kami akan menghukum dan menghukum mereka, dan pada saat yang sama memberikan kompensasi kepada Anda. Anda tidak boleh meninggalkan gua pemakan bintang sampai masalah ini selesai. Jika tidak, kita akan ditindas. Tao Yong Xing mengucapkan banyak kata-kata lurus, tidak hanya dalam membujuk Ji Tian Xing, tetapi juga dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Ji Tian Xing pergi. Bahkan, dia tidak memberi kesempatan pada Ji Tian Xing untuk membantah, jadi dia dengan seenaknya memerintahkan, Putra Long Tian, Istana Lupa Sichuan telah dihancurkan dan tidak cocok untuk ditinggali untuk saat ini. Dengan cara ini, kamu tinggal di dalamnya terlebih dahulu. Istana Wuxian dari Sesepu Agung. Beberapa tetua akan menemani Anda untuk melindungi keselamatan Anda. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan menyelidiki kebenarannya, dan kami harus menemui Anda. Setelah kami menemukan kebenarannya, kami akan memberikan kamu mendapat jawaban yang memuaskan. Ketika masalah ini selesai, belum terlambat bagimu untuk meninggalkan gua pemakan bintang. Dengan lambayan tangannya yang besar, Tao Yong Xing mengeluarkan perintah. Tetua bertubuh besar dengan rambut putih mendatangi Ji Tian Xing bersama empat tetua yang berada di puncak kerajaan Tuhan dan memberi hormat pada Ji Tian Xing. Tao Yong Xing dan imam besar membawa Tao Rong Xing dan Tao Yu Xing ke Aolaklan. Melihat kepala kedua tetua yang sedih dan terkulai, mereka benar-benar bermaksud untuk diinterogasi. Sikap beberapa tetua terhadap Ji Tian Xing lebih rumit. Di permukaan, mereka menghormati dan sopan kepada Ji Tian Xing, tetapi diam-diam mereka memiliki sikap keras, dan ada peluang membunuh Shen Leng di mata mereka. Menatap mata Ji Tian Xing, terkadang sangat aneh, seperti menatap orang yang harus mati. Mungkin di dalam hati mereka, Ji Tian Xing pasti akan mati, tapi cepat atau lambat. Sebelum kepala keluarga memutuskan untuk membunuh Ji Tian Xing, tugas mereka adalah memantau dan menahan rumah Ji Tian Xing. Untuk semua ini, Ji Tian Xing mengetahui dan mengharapkannya. Dia tidak marah atau khawatir. Dia mengikuti yang lebih tua dan yang lainnya dengan tampilan tenang dan tinggal di Istana Wuxian. Dia diberi kamar pribadi, dan dua pelayan kamar sesepuh diatur untuknya. Ji Tian Xing menolak penjaga dan pembantunya, pergi ke kamar rahasia sendirian dan pergi berlatih di pengasingan. Melihat dia begitu kooperatif, si penatua merasa lega dan bersenang-senang. Selama Ji Tian Xing tetap tinggal di Istana Wuxian dan tidak keluar atau keluar tanpa izin, dia tidak peduli apa yang sedang dilakukan Ji Tian Xing. Istana tempat tinggal Patriark Tao Yongsheng. Ruang bawah tanah yang gelap dilindungi oleh dua lapisan susunan dewa tingkat raja, yang dapat mengisolasi semua suara, fluktuasi kekuatan dewa, dan eksplorasi indera dewa. Tao Yongsheng duduk di tempat pertama, memegang sejumlah besar batu permata berharga berwarna-warni, seperti memakan biji melon ke dalam mulutnya, mengunyahnya berderit. Imam besar berdiri di samping dan memandang Tao Rongxing dan Tao Yuxing dengan wajah muram. Kedua tetua itu berdiri berdampingan di tengah ruang rahasia, kepala mereka terkulai, tampak seperti sedang menunggu untuk dimarahi. Suasananya sedikit membosankan, tapi tidak menindas dan menakutkan. Karena, hati Tao Rongxing dan Tao Yuxing jernih, Sang Patriark paling banyak menegur mereka, tidak akan bagaimana. Tentu saja. Tao Yongsheng mengunyah lebih dari 20 permata berturut-turut, yang menenangkan amarahnya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu kamu salah? Melihat amarahnya meredah, Tao Rongxing dan Tao Yuxing merasa lega dan sujud mengakui kesalahan mereka. Jangan marah, Patriark, kami tahu itu salah. Kami tahu kesalahan kami, tolong hukum Sang Patriark. Tao Yongsheng memandang mereka tanpa ekspresi dan bertanya, apakah kamu tahu ada apa? Ini, Tao Rongxing tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa. Tao Yuxing memikirkannya sejenak dan dengan cepat menjawab, Patriark, kami salah karena kami tidak menyelidiki situasinya dengan jelas, dan kami tidak mengetahui detail anak itu, jadi kami mulai dengan gegabuh. Waktu dan pahami dengan seksama, kita bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Kita tidak akan pernah membuat kekacauan seperti itu dan mempermalukan keluargaku. Tao Yongshing menganggupkan kepalanya sedikit dan memarahi dengan bermartabat. Ya, salahmu terlalu bodoh, terlalu percaya diri dan sombong. Apakah menurut Anda ini adalah gua pemakan bintang, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di wilayah kami? Saya telah mengajari Anda berkali-kali bahwa tidak ada yang mutlak. Jangan pernah meremehkan musuh dengan sembarangan. Apa yang terjadi kali ini adalah sebuah pelajaran. Anda tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi Anda juga melupakan cuan, cangji dan dua puluh penjaga. Anda juga membuat kekacauan pada diri Anda sendiri. Anak laki-laki itu adalah seekor naga. Dia pasti memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Jika dia mengirima pesan untuk memberitahu klan naga tentang apa yang telah Anda lakukan, atau menyebarkannya. Apa pendapat Anda tentang klan Tauti di Kerajaan Naga? Berbicara tentang ini, Tao Yongshing berhenti dan menatap kedua tetua. Tao Rongshing dan Tao Yuksing dengan cepat mengaku bersalah dan berkata mereka akan berubah lain kali. Imam besar juga berkata, Sang Patriar telah mengajarimu berkali-kali untuk mengambil situasi keseluruhan terlebih dahulu. Kamu mendambakan darah kebangsaan naga muda. Ini masalah kecil dan untung kecil. Tapi jika kamu mengacau, beritanya akan hancur reputasi kami. Bahkan, kami akan menyinggung kekuatan di belakang bocah itu dan membentuk kebencian dengan klan naga. Jika Anda ingin melakukan apapun di masa depan, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Baik Tao Rongshing dan Tao Yuksing takut dan khawatir, Patriar, Imam besar, kenapa kita tidak membunuhnya saja? Jadi dia tidak punya kesempatan untuk diadili. Apa yang Imam besar ajarkan kepada kita adalah bahwa kita akan mengingatnya. Tapi yang aku khawatirkan saat ini adalah bocah itu belum dipanggil, kan? Tao Rongshing segera mencibir, jika aku tidak muncul, dia memang memiliki kesempatan untuk mengirim pesan dan mempublikasikan apa yang telah Anda lakukan. Tetapi ketika kursi ini keluar, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan? Jangan lupa bahwa Istana Wuxian milik Tetua Agung adalah istana khusus yang kami bangun dengan upaya dan waktu yang melelahkan. Di kuil itu, slip biokomunikasi apapun akan menjadi tidak valid. Tao Rongshing dan Tao Yuxing merasa lega dan keduanya menunjukkan senyum bahagia. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Sang Patriar bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Tao Yongsheng mengerutkan kening, dengan wajah hitam dan minuman dingin, diam. Tidak ada gunanya menyanjung. Saya belum selesai. Jangan berpikir Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Bukankah kamu hanya ingin menelan darah naga? Saya telah menyembunyikan informasi sebelumnya, sehingga saya dan sesepuh lainnya tidak akan mengetahuinya. Sekarang kami telah membuat banyak masalah, tetapi kami harus menghadapinya. Saya akan menghukum Anda dengan gaji seribu tahun. 3617 Tao Yongsheng memberitahu Jitiansing bahwa dia akan menghukum keras Tao Rongshing dan Tao Yuxing setelah mengetahui kebenarannya. Namun, hukumannya kepada kedua tetua itu sekecil ini. Selain peringatan dan kekaguman, tidak ada kerusakan berarti pada kedua tetua tersebut. Bagaimanapun, gaji mereka sebagai penatua tidaklah tinggi, dan hanya beberapa ratus juta batu dewa yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Siapakah di antara mereka yang tidak memiliki kekayaan ratusan miliar? Sumber kekayaan mereka bukanlah gaji orang Tauti. Oleh karena itu, Tao Rongshing dan Tao Yuxing sangat gembira dan segera membungku untuk berterima kasih kepada mereka. Kami yakin dengan keputusan Sang Patriar. Terima kasih atas kebaikanmu. Kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Setelah kedua tetua memberi hormat dan terima kasih, Tao Yongshing melambaikan tangannya dan melanjutkan, hukumannya juga dihukum. Sekarang beritahu saya, apa asal mula hari naga itu? Apa yang terjadi? Tao Rongshing dengan cepat menjawab, beritahu Sang Patriar bahwa Longtian kembali dari melupakan Cuan dan Changji di Pegunungan Sipiwe. Pada saat itu, ada juga penjaga di samping Longtian, yang merupakan ROC bersayap emas di Kerajaan Tuhan. Meskipun Longtian dan Jinpeng terluka parah, Forge Cuan menyadari bahwa kekuatan Longtian sangat kuat, jadi dia mendatangi kami secara pribadi dan meminta bantuan kami. Dan ketika kami memasuki istana melupakan si Cuan, kami menemukan bahwa miliknya kekuatannya benar-benar kuat, sebanding dengan Raja Dewa tingkat atas. Selain itu, dia juga membawa serta tiga penjaga Kerajaan Tuhan. Tampaknya ketiga penjaga itu semuanya protos. Ada darah keluarga Raja Dewa Phoenix yang unggul, dan dua lainnya semuanya adalah Dewa Tengah. Setelah mendengarkan penjelasan Tau Rongxing, Tau Yongsheng segera mengerutkan kening dan matanya bersinar terang. Pantas saja istana hancur, dan kalian berdua terluka parah. Tanpa diduga, dia terlihat sendirian, namun sebenarnya dia memiliki empat penjaga bersamanya. Terlebih lagi, ada darah Jinpeng dan Fengzu di keempat penjaga itu. Pada titik ini, mulut Tau Yongsheng menimbulkan cibiran haus darah dan dengan rakus mengjilat sudut mulutnya. Dia adalah darah naga teratas, dan penjaganya adalah Jinpeng dan Fengzu. Haha meski lupa bahwa Cuan dan Changji sudah mati, kita harus mengatakan bahwa keberuntungan kedua orang ini sungguh luar biasa. Mereka adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Imam besar dengan cepat mengangguk setuju dan berkata sambil mencibir, darah naga, Phoenix, dan Jinpeng lebih kuat daripada Tauti. Kebetulan Sang Patriar telah berlatih dalam pengasingan, tapi dia berhenti di Jiu Xiong negara bagian Shen Wang dan tidak dapat mencapai puncak. Ini saat yang tepat bagi orang asing ini untuk datang. Peluang besar dari pemimpin klan akhirnya tiba. Tau Rongxing dan Tau Yuxing langsung mengerti bahwa Sang Patriar tidak akan melepaskan Longtian dan para pengawalnya. Ketiga pembulu darah bangsawan itu harus dimakan oleh para pemimpin klan untuk memperkuat darah mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka. Keduanya sia-sia, tapi mereka bahkan tidak bisa menghilangkan sehelai pun rambut darinya. Dia tidak hanya terluka parah, tapi juga didenda gaji seribu tahun oleh Sang Kepala Keluarga. Memang benar mencuri ayam tidak menghasilkan nasi. Keduanya tertekan ketika memikirkannya. Mereka sangat baik kepada mereka. Mereka tidak bisa meminta apapun, apalagi menunjukkan ketidakpuasan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Tau Yuxing bertanya, Patriar, sekarang situasinya jelas, kapan kamu pindah? Jangan terburu-buru. Tau Yongxing melambaikan tangannya, menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, dan berkata, bebek yang dimasak tidak bisa terbang. Terlebih lagi, kamu telah gagal sekali, dan semuanya pasti akan menyebar ke seluruh gua pemakan bintang dan diketahui oleh klan. Jika Anda melakukannya lagi, Anda harus berpikir jangka panjang dan merencanakan dengan matang dan jangan pernah gagal. Imam besar mengangguk sedikit dan setuju, ya, Sang Patriar hanya bisa berhasil, dan tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, akan merusak martabat kepala keluarga. Selain itu, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan di sini, maka akan dikritik oleh anggota klan. Saya mengusulkan untuk meletakkannya di tebing bintang. Tebing fansing adalah tebing dengan ketinggian 10 ribu kaki, dekat dengan penghalang luar angkasa. Letaknya tepat di utara Kam Tauti, 90 ribu mil jauhnya. Dengan kata lain, itu adalah tepi utara Gua Astropaj, tempat yang terpencil. Namun dekat dengan penghalang ruang angkasa, Anda dapat menikmati langit luas dan bermandikan cahaya ratusan juta bintang. Oleh karena itu, kekuatan bintang di tebing bintang sangat melimpah, dan telah menjadi tempat harta karun dan pemandangan Gua Pemakan Bintang. Pada hari kerja, tebing bintang diblokir oleh susunan dewa, dan hanya pemimpin klan, tetua, dan diaken yang bisa masuk. Mendengar usulan dari pendeta tinggi, Tau Rongxing dan Tau Yuxing keduanya bersinar di depan mata mereka dan dengan cepat mengangguk setuju. Ya, itu tempat teraman untuk meletakkannya di tebing fansing. Apapun yang terjadi di sana, anggota klan tidak akan tahu. Imam besar itu perhatian, sekalipun terjadi perkelahian dan terjadi gangguan yang sangat besar, hal itu tidak akan menular ke sini. Tau Yongxing mengerutkan kening dan menimbang sejenak sebelum mengangguk menyetujui lamaran tersebut. Kalau begitu, lakukan apa yang dikatakan imam besar. Kemudian, dia mulai memberi perintah dan mengatur serangkaian tugas untuk rakyat. Kirimkan perintah kepada sesepuh, biarkan dia dan empat tetua lainnya mengawasi langit naga dan jangan pernah membiarkan dia meninggalkan Wuxiangong setengah langkah. Rongxing, Yuxing, kamu segera memasuki altar leluhur dan obat ilukannya seperti sesegera mungkin. Imam besar, Anda membawa 20 ahli elit bersama Anda ke tebing bintang. Kursi ini harus diserahkan ke Fansingya untuk mengaturnya, bersiap terlebih dahulu, untuk memastikan semuanya aman. Imam besar dan kedua tetua semuanya mengiyakan, sujud dan pensiun, dan pergi bertugas. Setengah jam kemudian, Imam besar diam-diam memanggil 20 ahli elit untuk mengikuti Tau Yongxing ke tebing Fansing dan memasang jebakan terlebih dahulu. Di kam orang-orang Tauti, arus bawah sedang melonjak. Dalam dua hari terakhir, ribuan orang Tauti membicarakan satu hal. Di kam, seorang naga muda bertarung dengan dua tetua, menghancurkan istana melupakan si Cuan dan membunuh 20 penjaga. Pada akhirnya, naga muda itu selamat dan sehat, dan sang patriark menghukum keras kedua tetua itu. Karena kedua tetua tidak waras, mereka bersekongkol untuk membunuh keluarga negaraan naga muda, mencoba merebut darah naganya. Ribuan orang Tauti merasakan emosi, dan mereka semakin terpesona dan dikagumi oleh pemimpin klan. Sang patriark selalu mengajarkan kita bahwa jika kekuatan kita tidak cukup kuat, kita harus tetap rendah hati dan bersabar, dan jangan pernah memprovokasi musuh yang kuat. Kedua tetua itu juga bingung dan berani memprovokasi Raja Dewa Naga. Apakah ini musuh yang kuat bagi keluarga kita? Ya. Untungnya, sang patriark maju tepat waktu untuk menstabilkan kewarga negaraan naga muda, dan masalah ini tidak menimbulkan banyak masalah. Jika berita itu tersebar atau disebarkan ke orang-orang naga, kita tidak hanya akan kehilangan reputasi kita, tetapi juga menderita balas dendam klan naga. Sang patriark benar-benar bersusah payah demi kedamaian dan ketenangan kita. Dikatakan bahwa sang patriark menegur keras dan menghukum kedua tetua untuk menenangkan masalah ini, hanya untuk memberikan pertanggung jawaban yang memuaskan kepada Raja Dewa Naga. 3.618 Komentar dan rumor masyarakat Tauti menyimpang dari fakta. Setidaknya, sebagian besar masyarakat belum memahami gagasan sebenarnya dari sang patriark. Semua orang mengira bahwa Tau Yongsheng, sang patriark, tidak ingin berselisih dengan klan naga, dan pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Longtian. Namun nyatanya, Tau Yongsheng telah mengasah pisau daging dan menggali jebakannya. Tau Yongsheng adalah orang kuat dengan pemerintahan kota. Meski begitu, keserakahan, kelicikan dan tirani klan Tauti tidak bisa diubah. Namun, dia sangat pandai dalam pekerjaan yang dangkal, dan disiplin serta pembatasannya terhadap orang biasa terutama didasarkan pada persuasi dan pendidikan. Dalam jangka panjang, bahkan masyarakat Tauti pun merasa bahwa masyarakat Tauti menaati tugasnya, hangat dan ramah, tidak pernah membuat onar, dan tidak akan menindas ras lain. Namun, hanya Diaken, Penatua, dan pendeta dengan kekuatan yang cukup dan status tinggi yang dapat memahami arti sebenarnya dari Bapak Bangsa Tau Yongsheng. Artinya kita boleh berbuat jahat, serakah dan menjarah, tapi kita harus membuat rencana nanti. Bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan berita itu menyebar dan merusak reputasi masyarakat Tauti. Untuk ini, Diaken dan Penatua Tauti mengagumi dan setuju satu sama lain dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika Tau Yongsheng tidak melakukannya, reputasi masyarakat Tauti akan segera hancur jika mereka membiarkan diri mereka pergi, menjarah dan menindas ras lain dengan sifatnya. Dalam beberapa tahun, klan Tauti akan menjadi sampah yang diteriakkan semua orang dan dibenci serta dikepung oleh klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, tidak peduli seberapa kuat klan Tauti, semuanya akan tamat. Tau Yongsheng melakukan ini untuk melestarikan fondasi klan Tauti. Selama 10 ribu tahun terakhir, orang-orang Tauti yang berkuasa setidaknya telah membunuh ratusan ribu orang berkuasa lainnya. Namun, hanya ada sedikit anekdot, cerita dan argumen yang masuk akal, namun hanya ada sedikit bukti. Banyak klan iblis yang memiliki pandangan buruk terhadap klan Tauti dan sangat takut akan hal itu, namun mereka tidak dapat memberikan bukti bahwa klan Tauti telah merugikan klan iblis. Ini adalah penghargaan dari Tao Yongsheng. Tidak ada istana leluhur. Tetua agung dan keempat tetua sedang duduk di istana, mengawasi ruang rahasia jauh di dalam istana. Tiga hari berlalu, dan tidak ada jeda. Untung saja pintu ruang rahasia itu tertutup dan tidak pernah dibuka. Beberapa tetua tidak peduli dengan apa yang dilakukan Jitian Sing di ruang rahasia. Mereka hanya tahu bahwa ketika Sang Patriark memerintahkan untuk menemui Jitian Sing, kematiannya akan datang. Di dalam pagoda, dalam distorsi ruang dan waktu, Jitian Sing sedang duduk di bawah pohon api darah dengan lutut bersilang. Dia mengabdikan dirinya pada budidaya dan pengobatan luka. Baru tiga hari sejak dunia luar, dan dia dikurung selama lima bulan dalam time warp. Dalam lima bulan ini, dia pertama-tama menyempurnakan Dewa Tao Changji dan Tao melupakan cuan, semakin meningkatkan kekuatan mereka, dan pada saat yang sama menambahkan lima jenis hukum Sinto. Meskipun Tao dan Tao Changji adalah dewa berikutnya. Menyempurnakan keilahian mereka tidak banyak meningkatkan Jitian Sing. Namun mereka berdua adalah orang Tao Ti, dan kesaktian yang diwarisi klan Tao Ti adalah melahap segala sesuatu. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada legenda di Kerajaan Naga. Dikatakan bahwa ras Tao Ti adalah ras paling rakus di dunia dan dapat melahap segalanya untuk kepentingannya sendiri. Itu seperti jurang maut yang tidak pernah terisi. Belum lagi puluhan ribu iblis di Kerajaan Naga, bahkan langit dan bumi, akan dimangsa oleh pelahap. Dengan demikian, terlihat betapa kuatnya bakat melahap klan Tao Ti. Secara kebetulan, ketika Jitian Sing naik ke alam dewa, dia secara tidak sengaja mendapatkan bakat menelan di kolam Faiseng. Selama bertahun-tahun, dia juga mengandalkan bakat menelan, menyempurnakan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ini seperti dua kacang polong. Oleh karena itu, dia menyempurnakan keilahian Tao Nian Chuan dan Tao Chang Ji dan menghilangkan bakat menelan mereka. Dan kemudian dengan perpaduan bakat melahapnya, sehingga kekuatan sihir melahapnya ke tingkat yang lebih tinggi, lebih kuat dan sempurna. Hanya dalam satu bulan, Jitian Sing menyelesaikan pekerjaannya. Selama empat bulan ke depan, dia telah menggunakan bakat yang melahap dan melahap sumber daya budidaya. Apakah itu buah dari pohon api darah, atau batu dewa, batu sumber, pil dewa, dan banyak artefak yang disimpan di cincin luar angkasa, dia melahap dan memurnikannya. Dalam waktu empat bulan, sumber daya budidaya yang disimpan di cincin luar angkasanya berkurang 20%. Sumber daya budidaya senilai 50 miliar batu dewa dilahap olehnya. Memikirkan hal ini, Jitian Sing merasa sangat tertekan dan enggan menyerah. Namun setelah menelan begitu banyak sumber daya, ia sangat puas dengan manfaat dan prestasinya. Dia tidak hanya pulih dari cederanya dan pulih ke puncaknya, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam kekuatannya, yang meningkat enam kali lipat. Secara alami, dia mencapai lima puncak kerajaan ilahi. Ini adalah pertama kalinya sejak Jitian Sing pulih ke kerajaan Tuhan. Ini adalah pertama kalinya meningkatkan kekuatan dengan kecepatan secepat itu. Sebelum terobosan ke Senwang Jing Wu Hong, ia sedang dalam perjalanan ke Suanji Dong Tian. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah mencapai lima puncak kerajaan ilahi. Tingkat pertumbuhan yang begitu mengerikan, jika menyebar, pasti membuat banyak dewa terkejut. Bahkan Jitian Sing sendiri merasakan ledakan kekhawatiran dan kebahagiaan. Untungnya, saya bereinkarnasi dan dibangun kembali. Di kehidupan terakhir saya, saya adalah raja para dewa tertinggi. Sekarang, saya masih dapat mempertahankan tubuh dan jiwa saya dengan promosi yang sombong. Dewa lain, bahkan klan Tauti yang kuat, tidak bisa melakukannya. Namun demikian, promosi kekuatan semacam ini akan mengancam fondasi Sinto saya. Hanya setelah menetap di dunia ini untuk jangka waktu tertentu dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto, kita dapat menerobos ke tingkat berikutnya. Jika tidak, fondasinya Sinto saya akan rusak, dan saya akan berhenti di puncak hidup saya, dan akan sangat sulit untuk mengejar alam dewa dan kaisar. Jitian Sing menganalisis keuntungan dan kerugian dari peningkatan kekuatan yang cepat, dan dalam hati mengingatkan diri. Tentu saja, dia kini berada di gua pemakan bintang, terjebak di gua iblis, dan harus menghadapi ancaman kematian kapan saja. Peningkatan kekuatan yang sembrono juga merupakan suatu keharusan. Tao Yongsheng adalah orang dengan integritas moral yang tinggi. Di permukaan, dia munafik. Dia memiliki hati pembunuh di belakang punggungnya. Dia pasti akan berusaha menyingkirkanku. Dia bisa menipu orang lain dan menipu banyak orang Tauti, tapi dia tidak bisa menipuku. Jitian Sing menyelesaikan latihannya, berpikir dan menganalisis dalam diam. Saya telah ditutup selama lima bulan, dan tiga hari telah berlalu. Jika dia memiliki konspirasi, dia harus siap, dan dia akan memulai. Memikirkan hal ini, dia bangkit dan meninggalkan pagoda dan kembali ke kamar rahasia. Dia hendak keluar ruangan untuk menguji reaksi beberapa tetua. Tanpa diduga, seseorang mengetuk pintu ruang rahasia, dan terdengar ketukan pelan di pintu. Dong 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 dong. Gerbang batu yang tebal dan berat itu diketuk dengan suara yang tumpul dan cahaya yang menyelaukan. Benar saja. Jitian Sing terlintas dalam benaknya dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu batu kamar rahasia. Empat tetua lainnya berdiri di belakangnya. Melihat Jitian Sing muncul, tetua itu tersenyum dan berkata dengan senyuman tulus yang pura-pura, Tuan. Lama sekali, aku punya kabar baik yang ingin ku beritahukan padamu. Sang Patriar telah menemukan kebenarannya dan mengundangmu makan malam di fansinya, sehingga dia bisa memberimu penjelasan langsung. 3619 Star Cliff untuk makan malam. Jitian Sing mengerutkan kening dan menatap yang lebih tua, tetapi merasa senyumnya sangat munafik. Namun kini situasinya sudah sangat jelas. Kepala klan Tauti dan beberapa tetua ingin membunuhnya, tetapi karena reputasi klan Tauti, mereka tetap bertindak bersamanya. Jika dia pertama kali merobek wajahnya, terpaksa menyorot pengepungan, melarikan diri dari gua pemakan bintang. Klan Tauti yang kuat akan segera membunuhnya. Bahkan seluruh klan Tauti, termasuk ribuan orang Tauti, akan datang mengepungnya. Oleh karena itu, Jitian Sing hanya dapat bertahan dan bekerja sama dengan pemimpin klan Tauti untuk tampil. Dia hanya bisa mencari peluang untuk melawan dan melarikan diri dalam konspirasi pihak lain. Sang Tetua masih tetap tersenyum lembut dan dengan sabar menjelaskan, jangan khawatir, Sang Patriark selalu tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak akan pernah memihak kedua tetua. Sejauh yang saya tahu, kedua tetua itu dihukum berat oleh para tetua. Untuk meminta maaf. Dan juga untuk menonjolkan kesungguhan, Sang Patriark mengadakan perjamuan di tebing Fansing. Silakan bicarakan secara langsung. Sang Patriark harus meminta maaf secara langsung kepada Anda dan memberikan kompensasi kepada Anda. Jitian Sing mengangkat tangannya alisnya dan bertanya, tidak apa-apa di istana pemimpin klan. Mengapa kamu berada di tebing berbintang? Dia menyempurnakan keilahian Tao dan Tao Changji, dan secara alami memperoleh ingatan akan kedua dewa tersebut. Oleh karena itu, dia mengetahui secara spesifik lokasi tebing Fansing. Penatua menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Long, Anda tidak tahu. Tebing bintang adalah tempat pemandangan unik dari gua makan bintang kami. Anda dapat melihat ke langit tanpa batas dan menikmati pemandangan ratusan juta bintang. Umumnya, hanya saat menjamu tamu terhormat, Sang Patriark akan mengadakan jamuan makan di tebing Fansing. Mendengar ini, Ji Tianxing tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya. Perkemahan ini berada di tengah gua pemakan bintang. Tebing Fansing berada di utara perkemahan, di tepi gua pemakan bintang, 90 ribu li dari sini. Pintu keluar gua pemakan bintang, di tepi selatan kam, jaraknya hampir 100 ribu mil. Jika Patriark dan Pendeta Tinggi berada di tebing bintang sekarang, maka saya punya peluang besar untuk melarikan diri. Jadi, Ji Tianxing berpura-pura ceroboh dan dengan santai bertanya, haruskah kita pergi ke tebing Fansing sekarang? Dimanakah para leluhur dan imam besar menunggu? Tetua itu tidak segera menjawab. Dia bahkan mengerutkan keningnya dengan waspada. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, Sang Patriark dan imam besar sedang berurusan dengan beberapa urusan klan. Ayo pergi ke Fansingnya dulu, lalu Bapak Bangsa dan imam besar datang. Kalau Pak Long tidak mau pergi dulu, kita bisa menunggu. Ketika Bapak Bangsa dan imam besar telah menyelesaikan urusan mereka, kita bisa pergi ke tebing Fansing bersama. Jelas. Sekali, Tao Yongsheng dan imam besar juga membantu berjaga-jaga jika Ji Tianxing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ji Tianxing mengerutkan kening, sedikit kecewa, dan hanya bisa melepaskan gagasan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Berkata, Jangan menunggu. Ayo ke tebing bintang dulu. Kebetulan, saya hanya pernah mendengar tentang keajaiban tebing Fansing sebelumnya, namun saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayo pergi dulu, dan aku bisa menikmati langit berbintang yang luas. Bagus. Tetua itu menganggup dan tersenyum puas. Kemudian, kelima tetua meninggalkan Istana Wuxian bersama Ji Tianxing dan terbang ke utara. Di permukaan, lima tetua menemani Ji Tianxing. Dalam perjalanan, tetua itu juga sangat antusias dan memperkenalkan kepada Ji Tianxing situasi gua pemakan bintang dan pemandangan indah tebing Fansing. Namun kenyataannya, keempat tetua itu diam dan tetap waspada setiap saat untuk mencegah Ji Tianxing terluka atau melarikan diri. Lebih dari 90 ribu mil bukanlah jarak yang jauh bagi beberapa dewa. Hanya 3 perempat jam kemudian, mereka tiba di tepi utara gua pemakan bintang dan sampai ke dasar tebing berbintang. Dikelilingi pegunungan Tandus, kaki masyarakat ditutupi tanah gersang berkerikil. Namun di depan, dekat tepi pembatas ruang transparan, terdapat puncak terisolasi yang mengjulang tinggi. Di bagian depan sangat curam, seperti pisau. Tebing itu dekat dengan penghalang ruang transparan, dan langit bintang gelap berada di luar. Di puncak-puncak terpencil, di puncak gunung, berdiri sebuah istana sederhana dan husuk. Di istana itu, Tao Yongsheng mengadakan perjamuan untuk menghibur Ji Tianxing. Sua. Bersama Ji Tianxing, kelima tetua terbang ke puncak tebing berbintang dan mendarat di luar gerbang istana. Ji Tianxing berpura-pura tidak tahu bahayanya sudah dekat. Dia melihat sekeliling dengan kebaruan dan menunjukkan ekspresi mengejutkan. Tebing bintang legendaris sungguh tidak mengecewakan. Di balik tebing terdapat pembatas ruang gua pemakan bintang. Sepuluh zang jauhnya adalah langit berbintang yang luas. Orang-orang biasa tinggal di kerajaan naga, jauh dari langit. Dan di sini, antara kita dan langit berbintang yang luas, hanya adalah lapisan penghalang ruang angkasa. Ji Tianxing mengagumi langit berbintang yang luas dan berseru. Namun kenyataannya, dia menggunakan metode rahasia sentong secara diam-diam dan menjelajahi seluruh tebing bintang dengan kesadaran ilahinya. Sesaat kemudian, dia menemukan masalahnya. Benar saja, perjamuan hari ini adalah perjamuan Hongmen. Di depan istana, ada juga susunan dewa berkualitas tinggi tingkat raja yang menyembunyikan potensi pembunuhan. Saat ini, susunan ilahi sangat dalam. Jika bukan karena master tertinggi dari susunan taoisme, itu tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, begitu susunan dewa dibuka, seluruh istana dan bahkan seluruh tebing bintang akan disegel. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, tetapi juga menanggung penindasan dan pembunuhan susunan dewa. Selain itu, Tao Yongsheng, imam besar dan banyak tetua menaruh tangan mereka di atasnya, dan dia pasti akan mati. Sungguh tipuan yang jahat, betapa kejamnya cara. Untuk menghadapiku, aku menghabiskan begitu banyak pikiran dan cara, dan mengirimkan begitu banyak dewa. Tao Yongsheng terlalu berhati-hati. Cukup untuk menghadapi Raja Jiuchong yang kuat. Jitiansing berpikir secara diam-diam, cahaya dingin melintas di matanya. Karena dia telah mengetahui rencana Tao Yongsheng sebelumnya, dia pasti tidak akan menunggu untuk mati. Dia membuka Menara Jue Sembilan Hari Sepuluh dan melepaskan Pengfei. Suwa! Sekejap cahaya ilahi, Pengfei tiba-tiba muncul di depan beberapa tetua. Jitiansing menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Pengfei, ini adalah tebing bintang dari gua pemakan bintang. Kamu bisa menikmati pemandangan di sini. Dengan itu, dia diam-diam mengedipkan mata pada Pengfei. Pengfei segera mengerti maksudnya dan menebak apa yang akan dia lakukan, tapi dia butuh perlindungan. Alhasil, Pengfei berpura-pura bersemangat melihat sekeliling dan bersorak gembira. Wow! Langit berbintang yang indah dan mempesona. Anda benar-benar dapat mengabaikan sungai bintang di sini. Sambil mengatakan itu, dia dengan bersemangat menarik sesepu itu dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Tetua, apakah bintang terdekat adalah kerajaan naga? Apakah kita berada di luar kerajaan naga? Apakah gua pemakan bintang tergantung di langit berbintang? Apakah penghalang luar angkasa itu kokoh? Apakah akan dihancurkan oleh meteor? Pengfei memiliki sepasang postur yang familiar. Tarik beberapa penatua untuk meminta timur bertanya kepada barat, ini membuat beberapa penatua sangat tidak beradaptasi. Namun, bapak bangsa dan imam besar belum datang, dan beberapa penatua masih harus terus bertindak. Mereka hanya bisa tersenyum enggan dan menjawab pertanyaan Pengfei satu per satu. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing diam-diam mengamati susunan dewa yang menyegel istana, mencari solusi. 3620. Pengfei sangat berbakat dalam membuat masalah. Ada suatu masa, kelima tetua dibingungkan oleh rentetan pertanyaannya. Alhasil, perhatian mereka teralihkan oleh Pengfei. Jitiansing mengambil kesempatan ini untuk mengamati susunan dewa yang menyegel istana, dan dia melihat jalannya. Namun saat yang menyenangkan itu tidak lama. Saat dia mulai berjalan dan mengubah posisinya untuk mengamati susunan dewa, tetua itu akhirnya sadar kembali. Dia memperhatikan bahwa tindakan Jitiansing mencurigakan, dan dia menduga Jitiansing mencurigakan dan sedang mengamati serta menjaga sesuatu. Sayangnya, dia terjerat erat oleh Pengfei. Kemudian, dia berbisik kepada tetua lainnya, anak Peng ini diserahkan ke kursi ini. Kamu harus mengawasi Longtian. Jangan biarkan dia melakukan apapun. Beberapa tetua mengangguk secara rahasia, dan dengan cepat berbalik untuk menatap Jitiansing. Tapi mata dan tangan Pengfei cepat, dan dia menahan dua tetua satu per satu. Kedua tetua itu marah dan memberinya tatapan tajam. Tapi sepertinya dia tidak melihat tatapan marah kedua tetua itu, jadi dia menyeret mereka. Kedua tetua itu marah di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak bisa merobek wajah mereka, dan hanya bisa bersikap asal-asalan pada Pengfei dengan tidak sabar. Dengan cara ini, Pengfei menyeret tiga orang tua. Dua tetua lainnya buru-buru pergi untuk mengganggu dan menjerat Jitiansing. Namun, penampilan Jitiansing membuat pusing kedua tetua itu. Dia mampu melakukan dua hal dengan satu pikiran. Saat mengamati susunan dewa, perhatiannya juga teralihkan dari berurusan dengan kedua tetua. Apakah kedua tetua itu bertanya, mengobrol, atau dengan sengaja memblokir dan mengganggu pikiran Jitiansing, Jitiansing tidak terpengaruh sama sekali. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan cepat mengelilingi istana sambil berhadapan dengan kedua tetua. Kedua tetua itu merasa semakin salah, dipenuhi kecemasan, mau tidak mau mencegat Jitiansing dan membatasi tindakannya. Namun, metode tubuh Jitiansing sangat hantu dan seringkali menghindari kedua tetua itu dalam sekejap. Dengan cara ini, kedua belah pihak menahan amarah, bertindak pada saat yang sama, saling bersaing dalam hati. Setelah masa baik sih, Jitiansing belum menemukan solusi dari susunan dewa. Bagaimanapun, ini adalah susunan dewa tingkat raja, yang diatur oleh Tao Yongsheng dan imam besar dalam tiga hari. Tidak peduli seberapa terampil Jitiansing, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia melihat melalui inti dan fondasi susunan ilahi dan menemukan titik lemahnya. Akibatnya, saat dia berinteraksi dengan kedua tetua, dia mengorbankan artefak tingkat raja satu demi satu, dan diam-diam mendobrak tanah. Dia sangat cepat dan sangat tersembunyi. Selain itu, dia diam-diam melepaskan kekuatan roh takasat mata untuk menutupi persepsi kedua tetua tentang keilahian. Dengan cara ini, dia bisa mengelilingi istana dalam waktu setengah seperempat jam dan mengubur sembilan artefak tingkat raja secara rahasia. Terlebih lagi, apa yang telah dia lakukan belum diketahui oleh kedua tetua tersebut. Sembilan artefak tingkat raja, termasuk pedang, tombak, pedang, dan tombak, adalah rampasan yang dia rampas ketika dia membunuh raja-raja kuat dari berbagai dewa. Meski begitu, artefak tersebut bukanlah barang berkualitas tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah artefak tingkat raja yang lebih rendah, hanya dua artefak tingkat raja tingkat menengah. Namun Jitiansing mengubur sembilan artefak tersebut di dalam tanah, memakukannya pada titik lemah dan posisi kunci dari susunan dewa. Di saat krisis, mereka dapat memainkan peran yang tidak terduga. Jika ada cukup waktu, Jitiansing ingin terus mengamati susunan dewa dan mencari cara untuk memecahkannya. Namun sayang, seperempat jam telah berlalu. Tidak jauh dari sana, ada dua kelompok cahaya ilahi yang terbang tertiup angin. Sua, sua. Setelah sepuluh napas, dua lampu suci datang ke puncak tebing berbintang dan mendarat di luar gerbang istana. Cahaya para dewa menghilang, memperlihatkan Tao Yongsheng, pendeta tinggi, Tao Rongxing dan Tao Yuksing. Pada saat ini, Jitiansing dan Pengfei juga kembali normal, berdiri bersama lima tetua, memandang Tao Yongshing dan yang lainnya. Haha, Tuan Long, seperti apa pemandangan tebing berbintang? Setelah Tao Yongshing mendarat, dia memandang Jitiansing sambil tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Di permukaan, dia hanya berbicara dengan Jitiansing. Namun, semua orang tahu bahwa perkataan Tao Yongshing sungguh ironis. Secara khusus, Tao Rongxing dan Tao Yuksing memandang Jitiansing dengan dingin, dengan sedikit cahaya aneh di mata mereka. Tampaknya penuh dengan ekspektasi, sangat ingin melihat Jitiansing adalah tipe orang yang bersemangat dan kejam. Jitiansing menjawab sambil tersenyum, pemandangannya indah dan suasananya luar biasa. Tebing bintang dan gua pemakan bintang adalah harta langka di kerajaan naga. Sayang sekali, mendengar tiga kata ini, Tao Yongshing dan beberapa orang lainnya para tetua mengerutkan kening. Imam besar menatap Jitiansing dan bertanya, sayang sekali. Mendengar jawaban ini, semua orang kuat ditauti memiliki wajah yang stagnan, dan ekspresi mereka tidak terlalu natural. Secara khusus, beberapa tetua mencibir dalam hati mereka, hahaha, kamu bajingan sialan, bodoh. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. Apakah kamu pikir kamu punya masa depan? Tapi Tao Yongshing, imam besar dan senior para tetua, tahu hal lain. Nikmati nanti, kita harus tahu, nak. Dia tidak hanya sadar bahwa kita akan melakukannya, tapi juga bahwa kita bisa lolos begitu saja. Terlebih lagi, dia akan kembali ke gua pemakan bintang untuk membalas dendam pada kita. Dia harus dibunuh hari ini, dan akarnya harus dipotong. Orang-orang tauti yang kuat semuanya berusaha untuk tetap tenang dengan menekan kemarahan mereka dan peluang membunuh. Tao Yongshing awalnya ingin mengolok-olok Jitian Sing dengan bermain kucing dan tikus. Imam besar dan sesepuh juga ingin melihat ekspresi keheranan, ketidakpercayaan dan kepanikan Jitian Sing ketika dia dikepung. Namun, Jitian Sing telah mengetahui motif dan niat mereka untuk membunuh. Tiba-tiba, orang-orang merasa bosan dan tidak ada kesenangan bermain Jitian Sing. Tao Yongshing tidak ingin menunda lagi, jadi dia memerintahkan tanpa ekspresi, baiklah, orang-orang sudah tiba dan jamuan makan sudah siap. Ayo masuk. Dengan itu, dia dan Imam besar membawa Jitian Sing masuk ke istana terlebih dahulu. Pengfei juga dirawat oleh dua orang tetua dan diseret ke istana. Bang! Ketika orang-orang memasuki istana dan gerbang istana ditutup, mata Tao Yongshing, Imam besar dan tujuh tetua melontarkan cibiran. Jitian Sing dan Pengfei melangkah ke istana ini, setara dengan melangkah ke neraka. Selanjutnya, pertunjukan bagus akan dipentaskan. Tao Rongshing dan Tao Yuksing, yang sudah tidak mampu menahan kegembiraan di hati mereka, mencibir kemenangan. Meskipun ekspresi mereka aneh, mereka akan mengungkapkan rahasia mereka terlebih dahulu, dan tidak ada yang peduli dan mengingatkan mereka. Sebab, di mata sembilan dewa Tao Ti, segala sesuatunya sudah menjadi kesimpulan pasti, tanpa terkecuali.